Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Karena nur di kolbunya sudah jadi rida, radiyah mardiyah. Maka ahlul badar ini, yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Allah bagaimana yang kita harus kenal, untuk rida kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Kudrah iradah. Kembali ke yang tadi, Bapak selamatkan Allah. Surah Al-Fajar, irji'i wahai jiwa yang tenang, maka yang dipanggil di ayat ini, hanya orang-orang yang sudah istiqamah berzikir. Sayyiduna Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, mengatakan, ayat ini adalah tiket orang ketika sakratul maut. Tiket orang sakratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya, selalu berusaha mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia. Tiket pulang kampung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak. Tanah semua. Ini coba lihat, Bapak yang dulu cakep. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan. Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang, ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, Wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, Wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau gak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah, lalu zikir. Udah dua itu aja. Gakpunat. Dua perangkat ini, ini kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini, terbang kita, Pak, nanti. Diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah, dengan dua makom. radiyah, radiyah, ini secara makom dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu, baru radiyah. Tapi beberapa ulama kita, tidak memasalahkan itu. Radiyah, diartikan, jiwamu ridoh. Mardiyah, jiwamu diridohi. Saya kalau sudah ridoh sama seseorang, dia mau buat salah aja, gak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak, anak kita lempar kita pakai ini, Pak. Mau kita balas, ngelempar dia. Enggak kan? Nah inilah makomnya, Ahlul Badr. Ahlul Badr, yang 313 itu, apa kata Allah? Lewat desa Nabi. Ya'amalu masyik tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridoh, radiyah mardiyah. Maka Ahlul Badr ini, yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiah ini, Pak. Jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka. Hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nu'aiman. Pada denger? Nu'aiman itu, dia perannya dua. pemabuk, tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa, cuma nu'aim. Nu'aiman. Tapi orang ini, Nabi wafat, dia suka mabuk, Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, Ya Umar, kok ente gak bunuh aja nih orang? Di satu riwayat, dia katakan, Hei Umar, kenapa kamu gak mengutuk orang ini? Apa jawab Umar? Dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Atau Allah dan Rasul cinta dia. Inilah doanya Abu'l-Hassan al-Shadili. Guru dari gurunya, Imam Nauta'illah, pengarang hikam. Di sini ada kejadian kitab al-hikam, Pak? Belum ya? Pengarang kitab al-hikam, punya guru namanya Al-Mursi. Al-Mursi punya guru namanya Abu'l-Hassan al-Shadili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin gak? Dimaafin. Itu maksudnya. Ini maqam radiyah mar Mardiyah. Radiyah Mardiyah. Dia ridah kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridah? Caranya tadi yang kita sebutkan, Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Allah bagaimana yang kita harus kenal? Untuk ridah kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. kudroh iradah. Masih ingat? Kudroh. Apa berarti kudroh? Kekuasaan. Iradah kehendak. Coba lihat, Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mu'min, buat orang kafir. Jadi, kafir mu'min itu kehendak Allah. Tapi Allah belum tentu ridah kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih. Adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ya ada. Berarti orang maksiat izin Allah gak? Izin Allah gak? Serius? Yakin gak, Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridainya. Itu sebabnya doanya ahli zikir waridha kamatulubi Ya Allah yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca Allah Allah umma inna nas'aluka inna nas'aluka inna nas'al ridha kawal jannah kami meminta ridha dan surga Enak juga ya minta ridha dan surga Dalam hal ini Bapak Surah ramakan Allah kalau kita sudah melihat nih keadaan begini maka di banyak tempat saya nanya Covid ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Atau kehendak dajjal? Kehendak Allah? Udah ridha belum kita sama kehendak Allah Gitu Pak Banyak sekarang teman kita mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK ada yang usahanya stop ada yang bangkrut ada yang gak bisa bangkit Ridha gak? Itu masalahnya Selama ini hidup enak sukses bisa nabuk Masa cuma dengan setahun ini terus kemudian mengatakan Allah tidak adil Ya berarti pikiran dia gak adil Ini contoh nih Pak ada orang buat baik sama kita atau kita buat baik saya buat baik ke Bapak deh 20 tahun Tahun ke 21 saya gak bisa buat baik Kemampuan saya berkurang Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang kamu benar-benar jahat kamu pelit gitu gak? Yang mana Pak? Terima kasih udah bantu selama ini gitu kan seharusnya Nah dari awal kita lahir sampai sekarang lebih banyak enak atau gak? Lebih banyak enak Syukur gak? Syukur Sekarang dikasih covid Ridha gak? Ridha Mudah Pak dilafaskan Nah ini makrifatnya begitu ngasih makrifatnya begitu tinggal nanti dizikirkan Apa zikir supaya dapat Ridha menjadi hamba yang Ridha ternyata ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai tapi kalau gak dimaknai ya sama kayak burung beo Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala gak? Handphone kita baca Quran satu juz masuk surga gak Pak? Enggak ya? Diputer tuh di Youtube la ilallah 70 ribu kali muter Pak 70 ribu apakah dengan begitu Youtube masuk surga? kan gak? Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone dengan burung beo hanya satu burung beo membaca meniru sedangkan manusia apakah dia baca mau niru atau baca dengan ma'rifat dengan memahami dengan baik apa yang sering dia baca? raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya sudah hafalkan itu? itu ada di sahib Bukhari Pak Masud dan Abu Daud aku rida Allah sebagai robku amalan dari kecil ternyata itu supaya kita sampai ke maqom yang tinggi dibaca ini pagi tiga kali dibaca sore tiga kali dimaknai ya Allah apapun kehendakmu hari ini aku rida coba dimaknai Pak raditu billahi robba coba baca sama-sama saya langsung ijazahkan ini raditu billahi robba ya Allah apapun kehendakmu hari ini aku rida udah itu ditanamkan islam dinku agamaku nabi muhammad nabi ku ini boleh disebut syahadat jiwa jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak kalau asyadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan Allah Allah itu syahadat kolbu makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah di kolbunya bukan pergalisan itu jadi kalau Bapak melihat ada orang zikir Allah Allah dengan kolbu itu syahadatnya kolbu kenapa? ala bi zikrillah tatmah indul kulub hanya dengan zikrillah coba terjemahkan secara harfiah zikri menyebut Allah Allah menyebut nama Allah perintahnya jelas surat al-muzammil wazkuris marabbik sebutlah nama robmu siapa nama rob kita? siapa Pak nama Tuhan kita? Allah nah udah diamalin belum zikir ini? ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah ikra ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat surat kedua itu al-muzdathir atau al-muzammil menurut saya berdasarkan pelitian kita lebih kuat al-muzammil walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan al-muzdathir di ayat ke delapan Allah berfirman di al-muzammil wazkuris marabbik sebutlah nama robmu siapa nama robmu tadi? Allah maka ini ada talqinnya Pak memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu itu tekniknya disebut dengan teknik talqin apa arti talqin? bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kolbu kenapa ini penting? suatu kali nabi bersabda sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha min kalbihi anusih dari dalam kolbunya atau jiwanya gitu maka kalau kita gak dapat zikir kolbu ini saya khawatir bapak meninggal ya begitu-begitu aja ntar islam imannya bagus ya orang soleh lah tapi nanti gak puas Pak di alam barzak itu gak puas jadi jangan dikira nanti bapak di alam barzak itu langsung tidur enggak di alam barzak pun masih naik menengok gimana ya supaya saya makobnya tambah tinggi ini dalilnya ada coba buka misalnya kisah isra' mi'rat nabi yuna muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah isra' mi'rat